langsung saja disini ada bahan-bahannya yang pertama kita sediakan bawang putih dan kedua bawang merah ada juga daun jeruk dan juga cabai rawit atau cabai merah dan juga kencur dan tumbar dan juga ada telur dan juga ada mie disini juga ada tahu dan juga ada sosis ada juga sosis sama dengan bakso itu toppingnya bebas ya sesuai selera nah ini untuk persiapan kita membuat seblak yang spesial, seblak mie spesial ya teman-teman, nah ini adalah bumbu tambahan, bumbu penyedap rasa dan ini bisa kalian lihat bahan-bahan utamanya oke, next nah lalu selanjutnya kita siapkan blender untuk menghaluskan bumbu-bumbunya kita pertama-tama kita nyalakan dulu nah bumbu-bumbu yang tadi tertera bisa kita satukan dengan bawang putih yaitu isinya ada bawang putih, ada bawang merah dan juga ada cabai rawit nah kita masukkan juga minyak sayur ya teman-teman untuk biar enggak kering nah setelah ini langsung saja kita haluskan nah ini setelah dihaluskan bumbunya kita siapkan wajan dan penggorengan di api yang sedang atau api kecil setelah itu bumbu kita tumis sampai harum nah setelah harum ini harum banget dan seperti kekuning-kuning sedikit kita tambahkan air ya teman-teman nah ini kayak gini kelihatannya soalnya ini akan berkuah tadinya kan nanti seperti sudah lihat ini topping-topingnya yang pertama kita masukkan yang keras-keras terlebih dahulu atau misalkan kalian mau ada bakso-nya bakso yang terlebih dahulu dan telur nah setelah ini saya semua campurkan karena saya ingin mienya setengah matang itu gimana selera kita jadi aku campurkan semuanya setelah itu kita tunggu sampai kering nah biar enak kelihatan segar si sawis sama si tahunya itu belakangan dimasukkan karena kenapa itu adalah topping yang sangat lembut ya jadi kita masukkan untuk terakhirnya ini enak banget ini full pokoknya rekomendasi buat kalian taraaa ini adalah seblak mie spesial yang aku buat ini enak banget terakhir oke selamat menikmati